Sudah bersama kami ada Putri Cahaya langsung dari Pantai Melasti, Badung, Bali. Putri, bagaimana persiapan Pantai Melasti dalam menyambut New Normal? Iya, pemirsa tanggal 22 Juni 2020 lalu, Pantai Melasti, Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Badung, sudah dibuka untuk kepentingan uji coba. Nah, terpantau sejak pagi tadi, kami melihat bahwa sudah mulai banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah memadati kawasan Pantai Melasti. Hingga tanggal 30 Juni nanti, memang pihak Pantai Melasti belum menerapkan retribusi tiket masuk sehingga para wisatawan bisa memasuki Pantai Melasti secara gratis sampai tanggal 30 Juni 2020 nanti. Dan nantinya, pada tanggal 1 Juli 2020, Pantai Melasti, Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Badung ini akan dibuka. Namun, sembari menunggu operasional dibuka secara resmi, pihak dari Pantai Melasti ini sudah melakukan beberapa persiapan, utamanya terkait dengan penerapan standar protokol kesehatan. Untuk itu, sudah bergabung bersama dengan saya, Narasumber, pada siang hari ini. Beliau adalah Bendesa Adat Ungasan, Bapak Wayan Diesel Astawa. Baik, selamat siang Pak Diesel. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Diesel, terkait dengan pembukaan dari Pantai Melasti ini tanggal 1 Juli nanti, apa yang melatar belakangi dibukanya Pantai ini pada tanggal 1 Juli 2020 nanti? Baik, terima kasih kepada Presenter MNC atas kunjungannya ke Pantai Melasti di saat kita masih mengalami transisi pandemi COVID-19. Yang mana di situ kita, yang melatar belakangnya kami melakukan hal ini adalah dari pidato Bapak Presiden bahwa mari kita menghadapi new normalisasi hidup baru dengan berbagai adaptasi penyesuaian yang tentunya tidak mengurangi daripada protokol kesehatan itu sendiri, itu pertama. Yang kedua, kita sudah 3 bulan tidak melakukan suatu aktivitas, yang mana Pantai Melasti ini merupakan tempat daerah tujuan wisata, tempat kita berkreasi, ibaratnya kita lahir dari kandungan seorang ibu, yang 9 bulan dikandung tetapi tiba-tiba lahir, jadi di sini memerlukan suatu uji coba, protokol baik dari sisi persiapan cara kita mandi dan sebagainya. Jadi saya ibaratkan seperti itu sehingga dengan dasar new normalisasi ini ya dengan pertimbangan tadi 3 bulan sudah lockdown, ekonomi itu harus kita bangkitkan. Nah jadi masyarakat kita yang sebagian besar yang sebelumnya ada di Pantai Melasti itu adalah masyarakat lokal ungasan yang bergerak di bidang UMKM, ada warung, ada long chair dan sebagainya. Nah kalau itu kita diamkan selamanya, jadi ekonomi akan terasa mati. Oke baik, kemudian Pak terkait dengan hal tersebut bagaimana cara dari pihak Pantai Melasti ini untuk menjaga, menerapkan standar protokol kesehatan, apa-apa saja yang sudah dipersiapkan Pak? Jadi kami sudah lakukan sesuai dengan imbauan baik dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, ada PHDI, ada MDA, ada Bapak Gubernur Bali, ada Bapak Bupati Badung sesuai dengan edarannya serat 259. Tentang penerapan daripada protokol kesehatan itu sendiri, ya dari pintu masuk, petugas kami ada cek suhu, ada cuci tangan, ada pakai selop tangan, yang pakai kaca, jadi dan sampai perjalanannya di sini pun ke pecalang kami. Tetap diawasi seperti itu Pak ya? Oke baik, terima kasih informasinya Pak, terima kasih juga atas waktunya dan pemirsa itu dia tadi informasi dari Pantai Melasti tentunya, walaupun bersama-sama kita akan menghadapi new normal, tapi akan lebih bijak apabila kita sebagai masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker dan jaga jarak. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih melaporkan langsung dari Pantai Melasin, Ungasan, Kota Selatan, Badung, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Badung, Bali.